Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya, Sigit K. Yunianto, menilai forum pertemuan pemerintah kota seluruh Indonesia afeksi regional Kalimantan merupakan peluang perluas kerjasama. Disampaikan Sigit, pertemuan afeksi sekalimantan ini momentum penting bagaimana pemerintah kota mampu memanfaatkan peluang membuka kerjasama untuk mempercepat pembangunan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah kota memanfaatkan pertemuan tersebut membuka informasi seluas-luasnya terkait potensi dan peluang investasi di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Agenda ya, agenda sebuah organisasi, wadah organisasi, ya kami support, kami dukung karena kita dipercaya sebagai tuan rumah. Sekarang kalau jangankan afeksi, kalau menurut saya itu sebuah agenda kegiatan nasional pun yang sekiranya datang ke kota Palangkaraya ini bisa menambah tingkat pertumbuhan ekonominya, bisa menambahkan apa kita tolak. Apapun kegiatan nasional, kalau ada Palangkaraya kita ambil, kami akan support. Karena itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan. Pelaksanaan rapat kerja kelima wilayah lima afeksi regional Kalimantan akan dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2018. Dari Palangkaraya, Agus Yusar Permata TV menggabarkan.